Hai Helm sebab seluruh jika kita bakalan menemukan game AA Replika atau throw the needle oke jadi kali ini tuh ada ini sini itu adalah puncak awal AA Replika atau throw the needle oke jadi kali ini kita bakal membuat jadi kalau misalnya dia udah ketusuk ini hanya untuk lebih seru aja guys ya ketusuk ntar dia roketnya pindah lah ketusuk itu kayak gitu lah ya Oke langsung aja kita ke skripsi spawner ya Oh kita kepin kepinnya Oke kita ke rotator ini kita enter kita tulis aja di sini kita tulis call titik get komponen shift ini rotator setelah itu C9 titik speed setelah itu kita kali sama dengan minus satu kita ctrl-s terus kita ke unity kita coba play Oke kita coba ya oke di sini masih seperti kemarin problemnya sebentar kita tinggal gini ya tadi karena kependekan oke kita kita coba play setelah 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 seperti ini ya guys ya oke jadi kira-kira seperti itu untuk game AA Replika kita coba desain sedikit aja guys ya boardnya kita kita coba turunin boardnya kita coba play nah jadi lebih seru guys ya tuh gitu guys oke jadi sini kita tinggal mempunyai dari kita tinggal perbesarin agar supaya game ini lebih seru ya edit collider kesamping dibesarin ya kan kaya collider lagi kesamping ini dibesarin ya seperti itu gitu kita coba play jadi abis ini gamenya agak susah ya kayaknya itu tipis banget dan ini gampang banget untuk menang guys ya Nah sekarang lebih susah untuk memenangkannya gitu ya dan ini jadi game yang lumayan walaupun simpel gitu guys ya tetapi ini cukup keren dan menurutku ini game sih oke lah ya untuk pemula apalagi guys ya ini sebenarnya game simpel tetapi ini gamenya oke lah ya bisa dibilang seperti itu oke jadi kita kali ini yang kalian yang bagi kalian udah langsung nonton di part terakhir ini kalian bisa langsung aja ke part pertama terlebih dahulu guys ya kalau nanti kalian tidak mengerti dan kalian tinggal ke di playlist aja disitu ada aa-replika atau apa ya aa-replika atau needle ya guys ya throw the needle disitu ada di playlist dan disitu lengkap semangat ada ya guys ya dan bagi kalian yang belum apa namanya bagi kalian yang belum menonton video-video 2D dan 3D tutorial kalian bisa langsung aja lihat di playlist cek di playlist itu ada banyak ada color switch mobile terus ada banyak ya kalian bisa lihat aja guys jadi ini terima kasih banget yang udah nonton dari part pertama sampai part terakhir ini ya sebenarnya ini game bisa aja sih kalau mau ditambahin tapi oke lah ya nggak usah ya kita bisa aja membuat main menu membuat main menu membuat sound effects itu bisa aja tapi ya udah lah ya oke oke guys jadi seperti itu aja kali ya kita akan coba menambahkan sedikit apa ya level kali ya oke gimana satu juga dua level aja eh satu level aja jadi siap kita tambahin oke lah ya oke game-nya kita kontrol duplicate scene-nya ini kita save setelah ini oh kenapa ini seperti ini oke kenapa seperti ini nggak ngerti ya kita akan coba perbesar aja kita ke atasin ini jadi kita buat-nya kita klik dua kali taruh disini dan ini tantangannya untuk di ini di sini adalah tantangannya ada untuk kita kata scene tantangannya disini adalah kita menggunakan game object yang ini langsung kita tempelin langsung oke tempelin aja langsung lagi kita seperti ini kita tunjukin disini ya jadi kalian harus bisa gak bisa mirip-mirip gitu guys ya jadi ada hanya beberapa yang bisa ditusuk dan ada beberapa rintangan yang gak bisa disusuk kita seperti ini aja oke setelah itu disini belum ditambahin skor kita langsung aja teks teksnya kita double klik kita perbesar kita jadiin 0 oke kita taruh di tengah sini dan kita warnain jadi putih setelah itu kita ke lemon milk disini dari unicornnya jadi dynamic terlebih dahulu terus kita klik aplik dia kita klik si teksnya kita masukin si lemon milk font oke dan kita ke lemon milk lagi dari dynamic jadi unicode kita apply dan udah ya kita tinggal add komponen aja teksnya ini add komponen score teksnya teks yang gini ya kita perbesar coba play apakah sudah bisa sebentar loading oh kenapa disini malah error ya sebenernya kita tau sih kenapa error jadi disini tuh ada animasi yang dia itu wajib saya bilang animasinya kayak gitu jadi kalau misalnya disini gak mau pakai animation bisa aja jadi caranya langsung aja kita ke kamera dan disini tinggal di remove komponen animatornya coba play oke tunggu sebentar nah wow kenapa dia seperti itu ya ini udah bisa sih guys ya udah bisa ininya bulut-bulutnya tapi dia gak nempel guys oh karena objek-objek ini belum kita masukin ke dirim si board nah coba play apakah sudah bisa wow aneh guys ya disini malah aneh oke kalau kita akan memulai pertatangan tersendiri dari 4 ini jadi rigidbody nya oh pin nya kita matiin aja deh semuanya pin script nya dimatiin coba play nah dia bisa ya guys ya nah tinggal kita main aja seperti itu guys ya dan ini untuk level 2 ya kira-kira seperti ini kalian bisa tambah-tambahin ya level-levelnya suka hati aja ya dan sini boardnya mungkin kita akan naikin aja ke atasan sedikit dan text nya tinggal kita naikin juga ke atasan ya kita coba play oke oke nah ya dia ini berarti sepertinya boardnya kita tinggal turun aja ke bawah sedikit dan jadi dari level 2 nah ya seperti itulah ya oke jadi kita gak bisa bikin sampai level sebanyak ya ini hanya tambahan aja untuk kalian yang ingin menambahkan level ya dan disini langsung 4 guys ya oke disini langsung 4 untuk skor-skor nya jadi disini tinggal kalian matiin aja nih 4-4 nya tag nya jadi bentar kita coba lihat di screen dulu lebih dahulu disini kalau skor itu dia melihat di pin ya jadi kita coba untuk 4 game object ini kita remove semua ya remove komponen terus remove komponen lagi ya pokoknya ini hanya yasan aja ya bisa harusnya nah disini udah bisa ya disini masih 0 ini hanya untuk ya tantangannya oke kita akan coba bawain lagi sedikit oke kita coba play dan ya inilah pokoknya lah oke nah ya pokoknya seperti itulah ya tinggal betul-betulin aja sendiri sedikit-sedikit aja oke oke sekali lagi nih ya sekali lagi nih guys ya gameplaynya nah jadi lebih sepuluh guys ya kalau dia muter-muter daripada dia ngamuter ya kurang seru oke guys mungkin segeri video kita kali ini jangan baksa kembali CRN sub oke bye